Intro Dalam sehari, sekitar 200 orang mengunjungi perpustakaan kota dan arsip kota Tanjung Pinang yang terdiri dari anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Morino Kasih, pelayan dan naskah perpustakaan serta arsip kota Tanjung Pinang mengatakan pengunjung dapat memanfaatkan beragam fasilitas yang disediakan seperti peminjaman buku, ruang baca, pelayanan internet gratis, antarjemput pelajar gratis, ruang audio visual, serta ruang baca pantai. Kota Tanjung Pinang per hari 200-an orang. Fasilitas yang diadakan seperti peminjaman buku, ruang baca, ini pelayanan internet gratis, wifi, antarjemput pelajar secara gratis, ada lagi sekarang ini ruang baca pantai yang baru. Untuk menjadi anggota pembuatan kartu, dilakukan secara gratis untuk semua kalangan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.